Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera bagi kita semua semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah SWT amin amin ya rabbi alamin di sore hari yang cukup redup ini ya setelah beberapa waktu saya tidak menyampaikan video kembali sore hari ini Pipit Unggul Blitar 5758 ingin sekali membagikan sebuah video membagikan sebuah pengalaman satu harapan dari Pipit Unggul Blitar semoga pengalaman ini video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat khususnya pecinta tanaman alpukat alpukat super buahnya tak mau berhenti itu yang akan kita sampaikan pada sore hari ini sahabat di depan saya ini alpukat Miki ya Miki Depok beberapa saat yang lalu telah usai dilakukan satu pemetikan atau pemanenan ya pun pemanenan tidak dilakukan secara serempak memang karena tidak bagus juga kalau satu pohon itu kita panen secara bersamaan kenapa karena dari satu pohon itu pasti masa tuanya memiliki waktu yang berbeda-beda itulah kenapa kita tidak melakukan pemanenan itu secara serempak atau sepohon langsung usai kita panen karena kita selalu memberikan atau berusaha memberikan yang terbaik untuk pecinta buah peminat-peminat buah jadi yang kita suguhkan yang kita jual tentu dengan kualitas yang standar ke kualitas yang seharusnya itu makanya pemetikan itu kita lakukan secara bertahap buahnya cukup lebat sahabat ini alpukat Miki juga di depan-depan saya ini saya katakan buahnya tak mau berhenti ini sudah ya sudah kita lakukan pemanenan beberapa waktu yang lalu ini sudah mulai mentil-mentil bukan mentil tapi sudah buahnya mulai lumayan agak besar di samping-samping ini juga kelihatan mulai bunga-bunga lagi bisa dilihat bunganya sudah mulai muncul-muncul kembali ya sahabat ya kenapa ini terjadi atau kok bisa terjadi jadi sahabat selain bibitnya yang unggul bibitnya yang berkualitas tentu saat penanaman pun kita lakukan standarisasi ya petunjuk pelaksanaan petunjuk teknisnya kita lakukan secara sesek sama dengan tempo yang seharusnya bukan secepat-cepatnya kalau secepat-cepatnya nanti bisa salah ya segala sesuatu yang tergesa-gesa itu kata Pak Yay itu ada apa ya ada tumpangan dari yang namanya setan seitan atau syaitonirojim ya itu ya makanya segala sesuatu harus kita perhitungkan kita hitung secara seksama ya untung rugi kalau kita mau berkebun alpokat dan kalau sudah kita benar-benar terjun ke sana ya jangan setengah hati segala sesuatu yang dilakukan dengan setengah hati pasti akan menghasilkan minimal maksimal ya akan menghasilkan pendapatan yang maksimal itu hanya setengahnya itu yang dikatakan segala usaha yang dilakukan dengan setengah-setengah hati luar biasa nah yang kedua tidak kalah pula saya sampaikan pola penanaman itu penting sahabat ya dilakukan dengan benar-benar kehatian tidak meninggalkan apa yang seharusnya dikerjakan yang ketiga yang tidak kalah penting sahabat alpokat mici di depan saya ini buahnya gak mau berhenti ya atau terus-menerus ini ini harus kita topang dengan perawatan yang ekstra pengalaman saya pengalaman kita di bibit unggul belitar jalan 12 tahun ini pupuk kandang itu menjadi hal yang mutlak dan wajib bukumnya bagi sahabat-sahabat yang lagi gandrung lagi apa ya lagi benar-benar membudidaya berkebun alpokat itu harus di ketahui bahwa selama 12 tahun ini kita menilai pupuk kandang ini sangat mutlak diberikan kalau saya dulu ya di video-video saya dulu mungkin saya sampaikan setiap 6 bulan sekali ya sahabat nah sekarang setelah kita lakukan bagaimana kalau kita berikan 3 bulan sekali ternyata hasilnya lebih luar biasa ya catatan pemberian pupuk kandang itu itu menyesuaikan ya menyesuaikan seberapa besaran batangnya seberapa tinggi pohonnya ya mungkin secara lebih eksplisit lebih secara detail silahkan ya WA ke nomor yang saya cantumkan pada video ini ya itu sudah nanti silahkan WA biasakan menyebutkan nama alamat kalau ada masalah dengan pohonnya disertakan dengan foto-foto pohonnya ya agar saya bisa menganalisa ini permasalahannya apa gitu sahabat ya ini sekali lagi jenisnya Miki benar-benar luar biasa pertama sekali lagi saya mengingatkan pemilihan bibit yang unggul pemilihan bibit yang berkualitas itu menjadi pilihan yang nomor satu ya sahabat yang kedua tidak kalah penting pola penanaman ya kalau saya biasa penggalian itu minimal 60 x 60 kedalaman 60 ya dari tanah galian kita campur dengan kotoran kambing kapur dolomit ya lalu kita masukkan lagi sisakan antara 10-5 cm nanti tanaman itu akan berada sedikit di atas permukaan tanah yang datar itu ya lalu kita timbun lagi sehingga nanti akan membentuk gundukan-gundukan ya ini posisinya dibanding dengan tanah yang lain lebih di atasnya sahabat sepanjang gundukan-gundukan ini kita taruh pupuk kompos kalau kita tidak lain tidak bukan mengandalkan pupuk dari kotoran yang bersuara ini ya yang mbek-mbbek itu ya kotoran kambing karena bertahun-tahun saya nilai itu yang paling cocok untuk tanaman alpukat ya bisa diuji di lahan kalau masih ada pembanding ya kalau yang lebih baik ya monggo sahabat-sahabat ya bisa menyampaikan barangkali bisa saya rekomendasi untuk sahabat-sahabat yang lainnya pengalaman masing-masing orang masing-masing wilayah tentu berbeda-beda di wilayah khususnya Jawa ini mulai Jawa Barat tengah timur ini saya rekomendasi jenis kotoran kambing ya ini hasilnya memang benar-benar luar biasa ya kita uji bertahun-tahun dan hasilnya Alhamdulillah ya ini contoh di depan kita ini Miki benar-benar tidak mau berhenti kemarin sudah beberapa masih satu bulanan ya kita petik ini ya ini sudah mulai mentol-mentol lagi ya mungkin satu bulan lagi sudah saya dipetik kembali di depan sana sudah juga mulai berbunga lagi ini luar biasa benar-benar Alpokat yang super Alpokat super buahnya tak mau berhenti luar biasa bukan biasa di luar mungkin itu ya sahabat apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua selalu bikin baik riskinya oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap pokoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati